. Militer Donetsk merilis rekaman tentara Brigade ke-110 Republik Rakyat Donetsk menyerbu posisi Ukraina di dekat Nevelskoye. Rekaman pertempuran jarak dekat ini direkam kamera drone. Prajurit detasemen, badai, dan tanker brigadei senapan bermotor terpisah ke-110 dari korps Angkatan Darat Donetsk pertama, sebelumnya bernama Brigadei ke-100 DPRNM, menyerbu posisi Brigadei Infanteri bermotor terpisah ke-59 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat pemukiman Nevelskoye. Serangan diperkuat dengan kendaraan lapis baja. Kemudian pasukan Infanteri menyapu bersih musuh tersisa. Video dirilis tanggal 22 April tahun 2023. Kemenhan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan total 411 jet tempur, 228 helikopter, serta 8.787 tank dan kendaraan lapis baja. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung 422 hari belum ada tanda penyelesaian. Sementara militer Ukraina mengklaim Rusia sudah kehilangan 185.740 prajurit sejak awal konflik. Termasuk kehilangan 3.672 tank, 7.130 kendaraan pengangkut personel serta 2.398 drone. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dengan bantuan tanpa pandu dari Amerika, Inggris, dan aliansi NATO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!